Al-Badi Tera dikerebek polisi di rumahnya, simpang campang Ogan Komering, Ulu Selatan. Setelah tiga bulan kabur, usai membobol konter handphone. Al-Badi ditangkap setelah dua anggota komplotannya tertangkap lebih dulu. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, komplotan ini akan mempelajari lokasi yang menjadi sasaran sebelum melakukan aksinya. Bahkan komplotan ini nekat beraksi di sekitar kantor polisi. Komplotan Al-Badi berjumlah empat orang setiap hari berbagi tugas untuk mencari sasaran yang akan dirampok baik minimarket maupun konter handphone, bahkan di dekat kantor polisi. Setelah memahami keamanan waktu untuk beraksi, empat orang berbagi tugas dari penjaga jalanan, membongkar sasaran hingga mengawasi lingkungan sekitar dengan membawa senapan angin dan senjata tajam. Hasil penyelidikan polisi ternyata para pelaku telah 18 kali membobol konter handphone serta minimarket. Sementara hasilnya berbagai merek handphone dan barang dijual dibagi rata. Masih dalam pengajaran, masih ada satu persangka lagi di salah satu kasus ini. Dan selain kasus curat di ponter ini, yang bersangkutan atau pelaku juga pernah melakukan pembongkaran Indomaret di salah satu wilayah di Wadah Hukum Polis Kesempatan. Masih kita kembangkan para tersangka lainnya. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dengan barang bukti, motor serta senapan angin, satu orang kini buron polisi. Terima kasih telah menonton!